Intro Aku namanya Rushi Adrian, disini dipanggilnya Chia Nama aku Adria Chayani, kesibukan aku masih kerja Halo, nama gue Mutiara Citra, kesibukan gue sekarang kerja di bank startup, yaitu bank jago Halo, nama gue Billy, sekarang gue sibuk kerja aja Gak tau juga sih, gue juga bingung itu tergantung, tergantung diri sendiri aja sih Gue bukan artis, gue kasir kopi Johnny, mbak Di generasi sekarang tuh bener-bener lagi parah banget, apa namanya, tentang narkoba kayak gitu Apalagi di kalangan artis dan remaja Dan saya salah satu orang yang kayak minim banget pengetahuan tentang narkoba Dan yang paling gak mau banget buat kayak nyoba-nyoba hal kayak gitu Setuju? Setuju lah Aku sih setuju banget ya Di generasi sekarang tuh bener-bener lagi parah banget, apa namanya, tentang narkoba kayak gitu Apalagi di kalangan artis dan remaja Ya siap banget sih, dan setuju banget itu menurut gue Ya pasti maulah, kan soalnya narkoba rusak anak mangsa Apalagi yang rusak anak-anak muda Jadi kalo misalnya anak mudanya udah dari sekarang udah pake narkoba Ntar udah tuanya bakal mau ngapain ke anak-anaknya Ngaruh lah, nguruh ke semua lah Ngaruh semua lah Ya buat kesehatan badan juga yang ngaruh Menurut gue itu narkoba tuh bahaya banget ya Yang pertama, bikin oke lah lo penggunaan lo itu awal-awal bikin lo tenang, bikin lo relax Tapi itu berdampak panjang buat hidup lo, buat karir lo, buat keluarga lo semua Dan itu kayak gak cuma nanti pas lo udah dapet dampaknya Itu yang sedih tuh bukan lo sendiri Keluarga lo, lingkungan lo gitu loh Jadi menurut gue itu merugikan banyak hal sih, banyak orang juga Jadi parah banget dampaknya Itu besar banget ya, karena tergantung semua hak orang ya Karena semua hak orang tuh emang punya masing-masing buat terjun ke dunia situ Cuman kan kita gak bisa buat narik orang itu ya Jadi hak orang tuh buat terjun kesana Jadi kita harus menghindarinya aja gitu Kalo menurut pengalaman pribadi gue, temen-temen gue yang seumur gue Udah banyak yang lewat karena itu gitu Bisa jadi lingkungan juga, bisa jadi pertemanan juga, tapi tergantung sih Tergantung? Tergantung Tergantung balik lagi ke diri sendiri sih Kalo gue sih gak protect diri gue ya Apa ya Gue bukan orang yang Kayak melarang orang untuk Melakukan hal seperti itu gitu loh Itu bebas itu semua ke orang Tapi kayak gue Kayak ngasih tau ke orang itu apa bahaya-bahaya mereka tuh ngelakuin kayak gitu gitu loh Jadi gue Ya gue gak mau aja gitu loh Gak tau, emang dari dari sendiri gue gak mau nyoba-nyoba hal kayak gitu sih Satu sih kayak kalo emang udah tau orang itu Maka zat terlarang atau obat-obatan kayak gitu Satu kita harus ngejauh Ngejauh aja Temenan boleh tapi Kita harus tau kayak Ya apa Waktu dan tempatnya kita Satu Sama circle Sama itu orang Dan ngejauhnya Ya bukan karena musuhan ya Karena Udah tau dia pake kayak gitu Ya kita harus menjaga diri aja Jadi Harus jaga diri Banyak-banyak jaga diri Kayak Menjauh boleh Tapi Gak usah terlalu di Apa Keliatin banget Jadi Gak usah nyoba-nyoba lah Kalo emang gak mau terjun ke Yang salah Jalan yang salah Pertama Kalo gue sendiri Protect dirinya tuh Dari 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 lingkup kecil aja sih Dari circle kecil aja gitu Karena Gue Percaya banget Pepanta bilang kalo kita Main sama tukang parfum kita wangi Ya Diliat Keling aja gitu Kalo misalnya Udah keliatan kayak ada gak bener Better Kita jauhin anak orang itu gitu Daripada Kita yang bakal kecemplung Dari Anak-anak itu juga Dari